Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan mencium gelagat bahwa perang melawan kelompok Hezbollah telah berada di depan mata. Kabar itu pun dia sampaikan kepada sekutu terdekatnya Amerika Serikat. Menhan Galan kabarnya sudah memberitahu Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin soal perang tersebut pada Senin 16 September 2024. Ia mengatakan kepada Austin melalui panggilan telepon bahwa prospek penghentian pertempuran dengan Hezbollah di sepanjang perbatasan Lebanon telah meredup. Menurut Galan, Israel akan terus meningkatkan operasi militer usai kelompok Hezbollah terus meningkatkan diri pada Hamas. Menhan Galan kembali menegaskan komitmen Israel untuk menghapus kehadiran Hezbollah di Lebanon Selatan. Galan berdali ingin mengembalikan masyarakat utara Israel ke rumah mereka dengan aman. Menurutnya, satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan tindakan militer. Sementara itu, Wakil Kepala Hezbollah Naim Qasim mengatakan kelompoknya tidak berniat berperang. Namun menurutnya, jika Israel terlebih dahulu melepaskan serangan, maka akan ada kerugian besar di kedua belah pihak. Ketagangan di perbatasan Lebanon dengan Israel menyusul serangan lintas perbatasan antara Hezbollah dan pasukan Israel terus memanas. Israel dan Hezbollah sendiri pernah bertempur dalam perang selama sebulan pada 2006 yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di Lebanon, di mana sebagian besar adalah warga sipil. Sementara di pihak Israel, 160 warga dilaporkan tewas yang sebagian besar merupakan tentara.